Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, General Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan kasus Brigadir Nofriansah Yosua Tabaran atau Brigadir C. Diketahui, Brigadir C tewas akibat luka tembak di rumah Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Verdi Sambo selaku tersangka pembunuhan terhadap Brigadir C atau Nofriansah Yosua Tabaran, telah dijatuhi ancaman hukuman mati. Hal ini disampaikan oleh kabar reskrip Polri Komjen Pol Agus Andrianto, bahwa dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Verdi Sambo tercantum dalam pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 JO, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Selain Verdi Sambo, ada satu tersangka baru yang ditetapkan yakni KM. Kapolri belum menjelaskan peran dan jabatan dari KM. Sementara terkait peran Verdi Sambo, Sigin mengungkapkan mantan kadip pro-pampolri itu diduga memerintahkan berada Richard Eliezer untuk membunuh Brigadir C. Sambo juga diduga merancang skenario seolah-olah Brigadir C tewas dalam baku tembak. Sementara itu, Komjen Agus telah menyatakan bahwa telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penembakan Brigadir C, yakni Berada E, Brigadir RR, Irjen Verdi Sambo, dan KM. Dan seluruh tersangka dijerat pasal 340 Subsider, pasal 338 JO, pasal 55 JO, pasal 56 KUHP. Para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati. Sebelum ditetapkan tersangka, Kapolri juga telah mencopot Verdi Sambo dari jabatan kadip pro-pampolri pada Kamis 4 Agustus 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Verdi Sambo juga telah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus 2022. Penahanan dilakukan karena Sambo diduga pelanggaran etik. Sambo diduga berperan mengambil rekaman CCTV yang menjadi bukti penting peristiwa kematian Brigadir C. Terima kasih telah menonton!